Kecerdikan Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Palestina Hamas di medan tempur Gaza tak bisa diragukan lagi. Selama perang di Gaza berlangsung, Brigade Al-Qassam diketahui telah berhasil memodifikasi ribuan amunisi dan sejumlah rudal anti-tank bekas milik militer Israel menjadi senjata mematikan. Hal tersebut diketahui setelah data intelijen Israel mengungkap bahwa Brigade Al-Qassam selama ini memasok senjata dari amunisi bekas IDF yang gagal meledak di Gaza. Hal serupa juga dilontarkan Mikhail Kardash, mantan wakil kepala Divisi Penjenakan Bom Kepolisian Nasional Israel. Dalam laporannya, Kardash mengungkapkan bahwa bahan peledak yang tidak meledak adalah senjata utama yang kerap digunakan Hamas untuk membalas serangan tentara IDF. Ada pun jenis senjata-senjata itu diantaranya seperti peluru Hawitzer dan bom MK-84 buatan Amerika. Hal ini diketahui telah terjadi sejak 2014, bahkan Brigade Al-Qassam diam-diam membentuk tim teknik yang bertugas untuk merakit amunisi bekas untuk dijadikan sebagai senjata baru yang mematikan. Kebarnya senjata modifikasi Hamas memiliki hulu ledak bom mencapai 2000 pohon yang dapat menghancurkan sebuah gedung lewat sekali tembakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillah Bismillah Ya Rabbi Allah 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.